Sat Narkoba Pores Tulang Bawang Barat Polda Lampung menangkap seorang wanita yang kedapatan memiliki dan membawa sabu-sabu sebanyak satu paket kecil saat berada di salah satu rumah yang terletak di Tiyuh Chandra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wanita tersebut tertangkap tangan oleh Sat Narkoba Pores Tulang Bawang Barat saat memiliki dan membawa sabu-sabu, kata Kapores Tulang Bawang Barat AKBP Endaru Istimewan, SIK, yang diwakili oleh Kasat Narkoba AKP Yopi Haryadi, SHMH, selasa 30 April 2024. Ia mengatakan penangkapan terhadap wanita pemilik sabu-sabu itu dilakukan pada Senin 24 April 2024 sore, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaku dari hasil interogasi polisi diketahui berinisial NS 24 tahun, warga Tiyuh Chandra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Terus dikatakan, pelaku pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip kecil, yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam satu buah kotak rokok merek surya 16 warna coklat. Yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan baju tidur merek BR Lie warna biru muda yang dikenakan oleh saudari NS. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku NS mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang didapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama ANDPO seharga 300 ribu rupiah. Sabu-sabu sebanyak satu paket itu dibeli seharga 300 ribu rupiah karena disuruh oleh temannya tutur perwira dengan balok tiga di pundaknya. Usai ditangkap di tempat kejadian, pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke pores Tulang Bawang Barat, guna proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku dijerat pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!